Halo guys, balik lagi dengan Efek Games. Bertemu boss di akhir level sebuah permainan menjadi salah satu fase khusus yang harus dilewati oleh setiap pemain. Melawan boss menjadi sebuah sesi ujian dari kemampuan pemain. Pemain harus bisa menunfaatkan semua kemampuan yang didapatkan di sepanjang permainan untuk bisa mengalahkan boss ini. Selain itu, karena boss biasanya memiliki kemampuan yang berbeda, maka pemain harus bisa mengatur strategi dan cara terbaik untuk bisa mengalahkan boss tersebut. Di sebagian besar, game boss ini selalu identik dengan sosok antagonis dengan kemampuan yang sangat hebat. Tidak sedikit pula para pemain yang merasa cukup frustasi karena kesulitan mengalahkan boss di sebuah level permainan. Kita juga biasanya bertemu dengan boss yang memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan karakter kita. Namun tidak jarang juga kita bertemu dengan boss dengan ukuran yang besar, bahkan lebih besar dari ukuran sebuah gedung. Nah, di video kali ini, kami sudah merangkum sejumlah boss yang memiliki ukuran yang sangat besar. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 boss di dalam permainan dengan ukuran yang besar versi Efek Games. Reaper Reaper sendiri adalah salah satu mesin hybrid yang merupakan ras kombinasi dari sintetis dan organik. Reaper yang muncul di Mass Effect 3 ini memiliki bentuk yang sekilas mirip dengan cumi-cumi. Reaper juga memiliki kaki atau tangan yang mirip tentakel. Namun tubuhnya terbuat dari plat besi yang cukup kokoh. Muncul sebagai antagonis, Reaper memiliki ukuran yang bermacam-macam. Mulai dari yang berukuran kecil yaitu sekitar 160 meter, hingga yang berukuran sangat besar yang mencapai 2 kilometer. VALENX 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 adalah salah satu koloses atau monster yang muncul di Shadow of the Colossus. Game ini sendiri dirilis pada tahun 2005. VALENX memiliki ukuran yang mencapai 180 meter. Tetapi VALENX tidak seagresif kolosus lainnya. VALENX juga dikenal sebagai salah satu kolosus yang paling tenang. Dia tidak menyerang balik meskipun Wonder, protagonis utama, mencoba untuk menyerangnya. Untuk bisa mengalahkan VALENX dibutuhkan timing yang tepat. Kelemahan yang dimiliki oleh VALENX ada di gelembung yang ada di bagian bawah perutnya. Jika kita menyerang gelembung tersebut, maka VALENX akan terbang rendah dan kita bisa mendekatinya dengan mudah. Kelemahan kedua ada di belakang sirip di bagian punggung. Ada tiga titik di punggung VALENX yang memiliki sebuah tanda atau simbol. Setelah ketiga simbol tersebut hancur, maka VALENX sudah berhasil kita kalahkan. Terima kasih telah menonton! Storm King Salah satu boss di Demon's Souls ini berbentuk seperti ikan pari. Ia menyerang secara berkelombol. Storm King sendiri memiliki ukuran yang mencapai 182 meter. Storm King ini menyerang secara bersamaan dengan beberapa monster kecil yang terus menyerang kita. Karena Storm King merupakan boss yang memiliki kemampuan terbang, maka sangat disarankan untuk menggunakan spells atau panah untuk mengalahkan Storm King. Demon's Souls sendiri dirilis secara eksklusif untuk PS3 pada bulan Februari 2009 dengan mengusung genre action dan sentuhan RPG. Dan yang terbaru, pengembang Bluepoint Games sudah merilis versi remake dari Demon's Souls pada November 2020. Mauler Mauler atau Mounted Artillery Walking Long Range atau sering dikenal sebagai Mauler adalah sebuah robot besar yang sengaja dirancang sebagai senjata militer pemusnah massal. Selain ukurannya yang sangat besar, Mauler juga dilengkapi dengan arsenal berat dan lengkap seperti meriam otomatis, misil, hingga mortar. Pertempuran menghadapi Mauler memang cukup sulit. Karena kalian harus bisa menghindari serangan dari rudal dan misil yang dilepaskan oleh Mauler, sambil mencari kesempatan untuk menyerang kelemahan dari Mauler. Mauler memiliki tinggi yang mencapai hingga 280 meter. Tentu melawan boss dengan ukuran sebesar ini akan sangat menantang dan seru. That's it! It's down! Unbelievable! Now that's teamwork! Red Eye Red Eye adalah salah satu monster air crit yang hidup di bawah tanah dengan ukuran sekitar 305 meter. Memiliki ratusan kaki berduri yang membantunya bisa bergerak dengan cepat di atas tanah. Seperti namanya, Red Eye memiliki mata merah yang cukup besar. Ia juga memiliki banyak mata kecil yang ada di tubuhnya. Mata kecil tersebut sangat sensitif terhadap cahaya. Red Eye juga memiliki dua tentakel yang memiliki fungsi sebagai alat mencari mangsanya berdasarkan suara dan juga mengiringnya ke arah mangsa tersebut. Namun kalian bisa mengalahkan Red Eye dengan menggunakan railgun yang ada di atas kereta yang kalian tumpangi. Memang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengalahkannya, hanya saja kalian harus mengulangi langkah yang cukup panjang untuk menembakkan satu tembakan railgun. Mothership Mothership atau Starship ini adalah kapal induk milik alien yang melakukan invasi ke bumi. Di awal permainan Mothership sudah sempat muncul. Dan di akhir permainan, Mothership ini juga menjadi boss terakhir yang harus kita hancurkan. Ukuran Mothership ini diperkirakan mencapai 366 meter. Dan untuk menghancurkannya, kalian bisa menggunakan roket launcher yang memiliki damage yang besar. Namun ketika kita berusaha menghancurkannya, kita juga akan diganggu dengan drone yang terus menyerang kita. Hal ini yang membuat konsentrasi pemain menjadi kacau. Kronos Kronos adalah pemimpin terakhir dari golongan Titan. Dan ia adalah anak dari Gaia dan Uranus. Kronos memiliki tinggi yang mencapai 1600 kaki atau sekitar 488 meter. Dengan ukuran sebesar itu, sebenarnya ia bisa saja menghancurkan Kratos hanya dengan menggunakan ujung jarinya. Namun Kratos mampu melukai Kronos terutama setelah ia ditelan oleh Titan tersebut. Ia merobek perut Kronos dari dalam. Lalu ia menusuk dagu Kronos dengan menggunakan kunci dari sabuk yang ada di dada Kronos. Untuk membunuh Kronos, akhirnya Kratos menikam kepala Kronos hingga terjatuh dan mati. Terima kasih telah menonton! Jubileus the Creator Jubileus adalah salah satu dewa yang berukuran sangat besar, mencapai 540 meter. Awalnya dewa ini sedang dalam keadaan tertidur abadi. Namun Baldr berhasil membuka Left Eye of the World dan juga Right Eye of the World serta kemudian menggabungkan Jubileus. Setelah pertarungan hebat, akhirnya Sereza atau Bayonetta dan Jin berhasil bekerjasama untuk memunculkan Demon Queen serta memukul Jubileus hingga terpental sampai matahari. Jubileus akhirnya langsung hancur di lalap matahari. Ada Mentois Ada Mentois ini bisa dijumpai di akhir permainan. Perlu diketahui Ada Mentois ini merupakan kura-kura yang memiliki cangkang sebuah gunung. Dan ukuran tinggi Ada Mentois sendiri mencapai 713 meter. Untuk membunuh Ada Mentois memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena bos ini memiliki HP sebesar 5.264.400. Tapi jika karakter kalian sudah mencapai level yang paling tinggi, tentu mengalahkan Ada Mentois yang memiliki HP 5 juta tersebut bisa selesai dengan waktu yang singkat. GONGGEN WAIZEN Wizen adalah salah satu anggota Demigod Seven Dietis dengan ukuran tubuh yang paling besar. Pada stage final game ini, Wizen dapat dua kali bertransformasi berkat asupan mantra yang digunakannya. Pertama, ia berubah menjadi Fajra Wizen dan kemudian berubah menjadi GONGGEN WAIZEN. Dalam wujud terakhirnya ini, tubuh Wizen menggelembung masif. Sangat masif hingga dapat membayangi planet Gaya. Diperkirakan, tinggi tubuhnya mencapai 8.000 mil atau mencapai 12.800 kilometer. Dengan ukuran sebesar itu, GONGGEN WAIZEN bisa saja menghancurkan satu benua dengan ujung jarinya saja. WAIZEN juga menggunakan ujung jarinya tersebut untuk membunuh Asura. Namun Asura berhasil melawannya dan menyerang jari Wizen hingga hancur dengan seluruh kekuatannya. Itulah beberapa boss dengan ukuran yang paling besar yang ada dalam sebuah video game. Jika melihat ukuran boss yang sangat besar tersebut, tentu karakter yang kita mainkan akan terlihat sangat kecil. Namun perlu diketahui bahwa semakin besar ukuran boss yang kita hadapi, pergerakan boss tersebut bisa kita baca. Tapi dengan semakin besar ukuran boss, maka HP yang dimiliki boss tersebut juga akan menjadi lebih besar. Nah, apa menurut kalian ada lagi boss yang lebih besar dari list tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Games Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.